. Nagita Slavina menjawab sejumlah pertanyaan ke Anu Agel, Jumat, tanggal 4 September tahun 2020. Beberapa pertanyaan yang diajukan seputar rumah tangganya dengan Raffi Ahmad. Salah satunya, apa yang akan dilakukan Nagita Slavina apabila Raffi Ahmad berselingkuh? Apakah ia akan marah-marah pada orang ketiga? Nagita Slavina memberi jawaban tak terduga. Ibu satu anak ini enggak membuang energi untuk melabrak pelakor. Kalau laki gue selingkuh atau ngapain gitu, gue enggak akan labrak-labrak siapa-siapanya. Enggak ada urusan. Itu kan kalau, Raffi Ahmad selingkuh, ucapnya pada ke Anu Agel. Berikutnya, ke Anu Agel bertanya seberapa besar kepercayaan Nagita Slavina kepada Raffi Ahmad. Ke Anu mengurai tingkat kepercayaan dari skala 1 hingga 10. Dengan penuh keyakinan, bintang sinetron di sini ada setan memilih angka 10. Ia menaruh kepercayaan penuh kepada sang suami. Menurut gue, kalau kita nikah sama orang dan enggak punya kepercayaan, enggak usah nikah, ia menerangkan. Seperti diketahui, rumah tangga Nagita Slavina dan Raffi Ahmad sempat diwarnai isu kehadiran orang ketiga. Gossip ini berembus selama bertahun-tahun. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pernah mengungkap bahwa keduanya hampir cerai karena masalah pelik. Kekuatan cinta dan doa membuat rumah tangga keduanya bertahan hingga detik ini. Kita minta sama Allah berdoanya bukan kalau baik didekatin kalau jelek dipisahin, enggak begitu. Ya sudah, maunya ya Allah kalau sudah nikah jangan dipisahin, gitu ujar Nagita Slavina, kala itu.